yang berikutnya di luar itu ibu-ibu ya tentu saja kita wajib terus ini ya namanya kita adalah orang tua yang menjadi penanggung jawab utama warna pendidikan anak-anak kita kita harus lakukan proses pengasuhan dan pendidikan sesuai tahapan tumbuh kembangnya dan sesuai tantangan yang dihadapi anak cuman saya ingin memberikan beberapa catatan disini gitu ya mungkin ada yang lupa bahwa untuk kita itu bisa melakukan ketegasan pada saatnya dibutuhkan misalnya anak itu sudah mukalaf kok dia masih melakukan kemaksiatan kita mau tegas, untuk bisa tegas itu butuh kedekatan karena kalau orang tua itu insecure, gak merasa dekat dengan anaknya dia gak akan berani tegas dia belum mengingatkan saja anaknya sudah merasa gak disayang atau orang tuanya dikira membencinya, apalagi kemudian dimarahin atau diingatkan dengan keras oh dia bisa mingat, ustazah ini karena dia sebenarnya kenapa seperti itu? karena dia tidak dekat dan kedekatan itu ada momentumnya memang gak bisa jadi kalau memang kelewatan itu memang harus ada yang dibayar jadinya momentum pertama pada waktu usia dini itu yang paling dekat alami privilege-nya tentu saja orang tuanya dan pengasuh pengasuh usia dininya itu yang paling banyak melakukan khidmah atau pelayanan maka orang tua-orang tua yang yang mandiin anaknya sendiri yang dulang, yang ngajarin, berbicara yang bermain dengan anaknya sendiri itu tentu saja akan lebih dekat dengan dengan anak-anak mereka ketimbang orang tua yang menyerahkan pengasuhan pelayanan anak-anak usia dini mereka kepada orang lain neninya kah, pembantunya susternya dan seterusnya jadi susternya lebih dekat dan ketika kemudian anak usia tujuh tahun kedua yang itu kaitannya dengan membentuk keperibadian Islam, anak kan tujuh tahun kedua itu prinsipnya didik anakmu perlakukan layaknya seperti tawanan kita menawan dalam kedisiplinan yang akan paling dekat secara alami dengan anak pada saat itu momentumnya ya mereka-mereka yang terlibat dalam proses install pemahaman memberi contoh bagaimana pemahaman itu diamalkan gitu ya ketika ada masalah bagaimana kemudian pemahaman yang dimiliki itu digunakan teladan gitu maka orang tua yang membersamai anak menjadi teladan ngajari gini gimana problem solving kalau dia punya masalah dia dibully di di sekolah dia pulang nangis orang tuanya ada pada waktu dia berprestasi dealer dia ingin berbagi gembira orang tuanya ada disitu ada momentum kedekatan yang akan dimenangkan oleh mereka-mereka yang memang ada pada saat anak itu membutuhkan gitu ya nah nanti yang berikutnya kalau sudah tujuh tahun ketiga dia sudah muka lah waktunya dia lebih banyak keluar rumah karena dia harus membangun dan merintis kepemimpinannya di masyarakat mungkin kita tidak terlalu dekat tapi kedekatan kita yang sudah mulai berkurang secara fisik itu sudah memiliki fondasinya sehingga meskipun silih berganti ada orang masuk ke dunia mereka ada teman ada siapapun orang tua tetap memiliki posisinya tersendiri dia pulang satu bulan sekali di rumah pun dia tetap bisa bicara dengan enak meskipun pertemuannya satu bulan sekali beda dengan yang tidak dekat mau tiap hari ketemu duduk sama di atas meja makan tidak ada satu pembicaraan yang disitu menunjukkan kedekatan nah maka sempurnakan semua target pendidikan sesuai tahapan dan tumbuh kembangnya lalu juga bantu memanis santai yang dihadapi contohnya tadi Genzi kalau dia itu kebanyakan gadget akhirnya gak mager gak bergerak akhirnya kan lemah badannya maka kalau itu harus dipahami bagaimana sih penggunaan gadget yang bijak itu gimana kalau anak di bawah 5 tahun itu justru sebenarnya dia relatif tidak butuh apalagi kalau dipakai untuk menenangkan dia supaya gak rewel jangan justru harus diajari eksplorasi secara nyata guling-guling secara nyata lari-lari dia yang lari-lari bukan melihat anak lari-lari melihat anak sepak bola melihat anak berguling-guling bermain berguling-guling di gadgetnya bukan tapi dia diajari seperti itu lalu kalau sudah mulai menggunakan gadget untuk belajar untuk proses pengembangan diri dan seterusnya bagaimana mengontrolnya dia dibantu kalau misalkan disitu diproteksi filter gimana ya ada jamnya dan seterusnya ini ada bahasan tersendiri jadi kita bantu dia untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang tadi di depan tadi saya terangkan dia akhirnya menjadi si paling jompo karena paru-parunya nggak pernah dipakai nggak pernah terpapar matahari sehingga vitamin D-nya nggak terbentuk tulangnya akhirnya rapuh itu kan nggak tangguh itu berarti makanya itu diajari keluar dibawa keluar eksplorasi kan begitu kan ya terpapar matahari terpapar matahari terpapar matahari terpapar matahari